Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah, kali ini gue mau mereview beberapa produk yang laris banget di salah satu Ngesenainya gak salah satu sih, maksudnya di beberapa e-commerce ya Karena dia bertajuk whitening Tapi jangan salah, karena mereka beneran mencerahkan kulit Disini gue punya sekitar berapa ya? 7 atau 8? 8 deh kayaknya 8 sabun whitening yang kalian jangan khawatir udah gue cobain semua Dan gue akan mereview satu persatu mana yang menurut gue paling ampuh dan paling worth untuk dipake Gue mau mereview dari yang paling murah dulu ya Jadi kita stepnya dari yang paling murah ke yang paling mahal gitu Oke, jadi disini ini ada namanya collagen soap Nih, kalian bisa liat ya Nah, this one itu gue beli cuma 4800, murah banget gak sih? Tapi dia memang gak terlalu ampuh sih buat mencerahkan Nah, jadi isinya tuh kayak gini Yang kalian bisa liat Ini menurut gue dia gak terlalu ampuh sih ya Karena dia lebih banyak isi collagen, vitamin C, vitamin E Dia memang harginya murah banget Cuman ya gitu deh, dia gak terlalu ampuh Dia lebih kayak buat melembabkan ya semacam Begitulah Oke, nah ini yang kedua Jadi ini tuh kayak best 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 sellernya banget gitu Kayak dia adalah terlaris nomor satu di salah satu e-commerce Yang gue sering banget beli lewat si e-commerce itu Itu adalah salah satu e-commerce yang bikin gue boros by the way Karena mereka memang selalu menawarkan Sungguh-sungguh yang sangat menarik Dan jujur itu eye catch banget di mata gue Oke, lanjut ya Nah, ini adalah sabun, namanya sabun dosing Nah, ini harganya cuman 7.200 Cuman, dia memang bisa mencerahkan kulit Tapi, kalau di kulit gue Ini tuh kering banget Jadi gue kayak harus ekstra pake hand body lotion Setiap pagi dan siang Dan malam mau tidur gue harus rajin banget Karena ini kering banget di kulit gue Next, yang ketiga Ini ada namanya Dr. Pure Ini gue gak tau ya ini produk dari mana Cuman sih kalau di bahasa Indonesia sih Mungkin produk milik orang Indonesia ya Nah, ini warnanya putih kayak gini Dia sabun, ya Kalau kalian tak tau ya Ini tuh sabun-sabun beras Isinya juga sama Vitamin C dan Vitamin E Cuman, dia memang bisa mencerahkan sih Tapi gak terlalu signifikan Cuman, aku suka banget sama wangi berasnya Pasti dia gak kering di kulit Dia lembab Ya, gak terlalu rekomen Tapi oke lah kalau kalian tuh mau coba Oh ya, ketinggalan Tadi gue beli ini Itu harganya 11.000 Bulat 11.000 Oke, next Nah, kemudian yang keempat Itu ada ini Ini adalah salah satu Si kalian liat kan Nah, ini adalah salah satu produk yang best seller di beberapa negara Termasuk Indonesia Thailand Filipina I don't know Mungkin Malaysia dan negara-negara sekitar Asia itu Ini memang terkenal ya Si Koji Sen ini Dia lumayan ampuh buat mencerahkan kulit Cuman, lagi-lagi Cuman ya Kalo menurut gue Kayak lo kalo mau pake ini Harus rutin banget gitu Dan juga Beserta produk-produk lainnya Itu bisa merasa signifikan sih Dan Jangan salah Produk-produk ini tuh cepet banget abis Jadi Kalo misalnya Kalian memang rutin pake Satu sabun ini aja Itu dengan Terkecil ini Itu mungkin cuman Satu minggu Kayaknya ya Kalo kalian rutin tadi Siang malem ya Nah lanjut yang kelima Ini ada namanya Papaya Brightening Soap Nah ini kalo kalian mungkin juga sering liat Ini harganya aku beli Rp16.500 Nah Kalo produk yang ini Itu memang Enak banget di kulit Dia lembab Dan Banyak sih yang kayak Dia eksperimen Meracik-meracik itu Tapi sebenernya Kalo kalian gak perlu meracik Cukup pake ini aja Itu udah cukup Karena dia kandungannya Dia juga lebih lengkap ya Jadi dia juga ada Vitamin A Vitamin C Dan vitamin E Yang pasti walaupun dia mencerahkan At least gak bikin kulit kering gitu loh Jadi kulit kita juga tetep lembab Karena kalo udah kulit kering itu Gak enak banget Jadi kalo menurut aku Si sabun papaya ini Oke juga Dan yang pasti baunya enak Nah ini kalo kalian mau liat Penampakannya si sabun papaya itu Dia warnanya orange kayak gini Ukurannya lumayan gede Pokoknya Yang pernah aku cobain Ini tuh baunya tuh Memang bau-bau papaya Kayak gitu Jadi ya seger lah Jadi paling gak Walaupun kita juga mencerahkan kulit Tapi kulit itu lembab Dan setelah mandi tuh Kita ngerasa baunya tuh wangi Nah nek Ini yang ke enam Nah kalo yang ini Itu salah satu produk Yang aku suka banget Yang menurut aku tuh Juga recommended banget Jadi si produk Snail White ini Itu dari Thailand ya Ini kalian bisa liat hurufnya Nah Ini tuh enak banget Dia selain lembab Dan menurut aku Dia bener-bener Memang bisa ampuh Mencerahkan kulit kita Dengan syarat Rajin mandi Oke Jangan kalian gak rajin mandi Cuman modal Pake sabun ini doang Nah jadi dia itu memang Kalo yang gue rasain Dia memang bener-bener Bisa mencerahkan kulit Dan harganya juga gak terlalu mahal Ini cuma 20 ribu Tapi jangan sedih Ini cepet banget Abisnya Kayak Satu minggu doang abis Karena Aslinya tuh sabunnya tuh kecil banget Cuman segini doang Segini doang Nah guys Ini yang ke tujuh Oke Jadi ini ada namanya Alpa Arbutin Pure Soap Nah Jadi ini Itu harganya itu 30 ribu rupiah Nah Kalo si produk ini Aku juga suka sih Karena dia itu Kalo menurut aku sih Semakin harganya mahal ya Jadi dia itu Kandungannya juga kan Semakin lengkap Jadi dia itu Selain dia memberikan Kandungan untuk mencerahkan Dia juga memberikan Kandungan untuk melembabkan Terus juga Biasanya ukurannya itu gede Nih Jadi ukurannya itu segini Jadi lumayan lah Lebih bisa bertahan lama Nah menurut aku Ini juga recommended Jadi dia itu juga Ampuh mencerahkan kulit Tapi juga melembabkan kulit Jadi kulit itu Nggak kering gitu Dan yang pasti juga Baunya itu Enak Kalo yang ini tuh Kayak agak-agak Bau-bau susu Atau bubblegum ya Semacam itu lah Oke juga Kalo yang ini Nah Kita lanjut Kayak yang terakhir Ini yang ke delapan Yaitu ada Pure Soap by Jelis Lagi-lagi ini juga Produk Thailand Jadi menurut aku sih Kenapa produk Thailand tuh Memang banyak yang masuk Karena memang mereka bisa Memberikan produk juga Yang bagus lah Maksudnya juga berkualitas gitu Nah si produk ini Itu juga favorite banget Kalo aku ya Karena dia bener-bener juga Ampuh Buat mencerahkan kulit Tapi dia lagi-lagi Nggak kering Karena gini deh Maksudnya di bagian tubuh Itu kan ada ya Beberapa kulit itu Yang memang dia cenderung Lebih tipis Jadi gak semua merata Karena kan beda-beda kan Setiap kulit Jadi kalo memang dia tuh Kandungannya tuh Kayak bener-bener Bikin kulit kering Itu nanti di bagian-bagian kulit Yang tipis tuh Nggak enak banget Kayak gitu Jadi memang menurut aku tuh Selain dia Melembabkan Eh selain dia melembabkan Selain dia mencerahkan Melembabkan itu juga perlu Nah This one Itu dia mencerahkan Tapi juga melembabkan Nih Kalian bisa lihat nih Nah Ini juga salah satu Favorite aku Dan disini dia Buatnya kandungan glutathione Dan juga beberapa Vitamin lah Maksudnya yang Yang pasti Nggak bikin kulit kita Cenderung kering Dan Thank you for watching And don't forget to like Comment Subscribe And share Dan Kalo kalian punya ide Atau Kalian punya masukan Bisa put the comment below And thank you so much Once again And see you in the next video Dadah Muah 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 Vitamin C Vitamin E Vitamin E Vitamin E Oke Ya Oke tiba-tiba mati Oke Vitamin E Vitamin E I say Vitamin E Oke